Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Wilson Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Astaga Mio, sudah lama sekali Kapan ini sushi barnya buka? Pak Ipe, Pak Ipe, sudah buka belum? Belum sepertinya, dia masih siap-siap Iya, mungkin lagi di dapur ya Kapan sih bukanya? Aku sudah tidak sabar loh makan sushi terbarunya Katanya susinya enak banget ya kan temanku? Hei, kamu siapa? Iya, aku mau makan juga, aku pengen makanan rasa sushi terbaru Sudah-sudah, aku mau main terobos aja Ada menu sushi terbaru loh Hei, kamu tidak boleh terobos loh, ini aku sudah antrinya lama sekali Yuta dan Mio, sepertinya hari ini kenapa begitu ramai sekali ya? Enggak, pokoknya pasti kita bakalan bisa makan sushi Hei, dek, jangan dorong-dorong dong Mio, akhirnya kebuka Terbuka, halo Pak Ipe, aku masuk duluan Udah-udah, antrian-antrian Buka, ayo kita segera masuk Ayo, buluan, buluan, buluan Aku juga mau masuk Iya, tidak dikata nanti Yeay, Mio kita makan disini ya Wah, kenapa aku baru buka langsung ramai gini ya? Astaga, kamu siapa? Kenapa kamu juga makan sama kami? Aku mau numpang dong, gak boleh ya, aku gak punya Oh, ada kursi ya, tapi aku mau duduk sama kalian Ah, duduknya disini saja nih, aku pesankan sushi supreme Oh, oke terima kasih ya, dik Jadi, Kak Yuta teraktir abang itu Tidak, aku hanya memberikan makanan yang paling murah Ayo kita makan Hmm, nyam-nyam-nyam Kamu makan apa itu? Aku makan wasabi Kalau Kak Sakura, kasian banget Makan apa? Eh, Kak Sakura makan ikan salmon Itu tulang Iya, itu tulang Karena udah habis Wah, apa? Kak Sakura, pesan paling mahal Iya, Kak Sakura pesan yang baru Sama kayak makanan kamu tuh Eh, tapi rasanya Kak Sakura punya lebih mewah Enggak, sama aja kok Yaudah, Mio, kita sudah selesai akhirnya Wah, kenyang banget ya Memang Pak Ipe masakannya paling terbaik Iya, luar biasa Hei bayar, gara-gara aku sibuk kok Kalian gak mau bayar ya Aku numpang makan lagi ya Nyam-nyam-nyam Oh, baguslah kalau begitu Oke, Mio, ayo kita pulih Eh, bayar dulu, bayar dulu, bayar dulu Kak Sakura bayarnya berapa? Gak tahu, coba kita tanyain Pak Ipe Pak Ipe berapa Pak Ipe? Oh, semuanya 1 juta Wah, mahal banget Iya, mahal banget Ayaudah deh Uang dagangku habis semua Wah, hari ini benar-benar keberuntunganku Jangan lupa datang lagi ya Iya, mis, asik banget Kenyang banget Apalagi kita yang duluan Itu gara-gara ada menu terbaru Makanya lama yang gini Ayo kita pulang Fluffy pasti sudah menunggu di rumah Pak Ipe, pinjam motor ya Mio, kenapa kamu malah Malah di belakang? Enggak, aku lagi Aku lagi menggantung Mio, Mio, kamu tahu gak kenapa Kak Sakura tiba-tiba pinjam motor Pak Ipe Karena katanya akhir-akhir ini Susi Pak Ipe gak laku Makanya dia bikin jasa Jasa naik motor ini nih harus bayar Cuman Sewa Iya, maksudnya sewa Tapi malah laku nih hari ini Berarti selamanya kita gak bisa sewa lagi dong Gak tahu Tapi kali ini Pak Ipe baik Gak mau marahin kita Oke, aku mau tidur Jangan lupa jaga Fluffy ya Nah, ngantuk banget Aku mau tidur Tidur siang dulu nih Iya, Mio, kita gak bisa main sama Kak Sakura Awas, Mio, kamu ini gangguin banget sih Kamu mau kemana, Mio? Aku mau minta uang jajan Tapi kita tadi sudah makan Iya, aku mau beli Aku mau beli makanan enak lagi Udah, Mio, ya kita pergi Aku boleh kan makan lagi Aku boleh gak jajan lagi Aku boleh gak jajan lagi Satu, dua, tidak, tidak boleh Aku seterus dengarnya Kenapa gak boleh? Kan gak apa-apa Kita balikin dulu moternya Dan bayar uang sewanya dulu Kenapa sih aku gak boleh jajan? Gak boleh Kamu sudah kebanyakan Astaga Hampir saja Kalau masuk balik Pasti kita lagi yang disalahin Bye, Ipe Iya, iya, iya Letak aja disitu Iya, iya, oke, oke Ini dia uangnya Iya, iya Aku lagi sibuk nih Rame banget Pesan satu lagi ya, Pak Ipe Iya, iya, iya Nanti aja deh Oh, aku juga mau pesan Pesan lima lagi Iya, aku mau pesan Lebih banyak lagi Kering-kering Order ya Tuju lagi Astaga, banyak banget Iya, banyak banget Bahkan ada yang pesan online Iya, keren Iya, ada yang pakai telpon Yuk, kita segera pergi Mau pergi kemana ya, cocoknya? Aku pingin Pingin pergi ke amusement park Tidak, aku mau ke Yumat Aku mau jajan Ih, terserah kamu deh Eh, apa itu ya? Eh, iya, ya Apa itu? Apa itu? Aku harusnya yang nanya Aku yang nanya Ada makanan terbaru rupanya Itu yang kubilang Itu sepertinya adalah Sebuah toko banjir makanan pasar kecil Tidak Aku tahu Aku mau belanja apa hari ini Hari ini aku mau beli semua yang ada di sini Sekaligus beli Yumatnya Kalian mau beli apa? Beli Yumat Hah, jangan bercanda dong Gak mungkin Aku mau beli Poki Kalau gitu aku mau beli ramen saja Ramen yang pedas-pedas Super pedas ini Ah, kalau gitu aku mau beli samyang aja Is, enak aja Aku juga mau beli coklat rasa cabai Hah, gak ada coklat rasa cabai Kak Yuta ini berbohong Di bawah sini Kamu gak liat ya ada gambar cabai Nah, gak bisa begini Aku harus ngalahin Kak Yuta Aku mau beli daduannya Aku mau beli ramen dan samyang Aku mau beli semuanya Semua yang pedas di sini Kalian ini Emangnya kalian sanggup beli semuanya? Upsi Ya udahlah Kalau gitu kita cuma bisa beli roti bungkus saja, Mio Hah, Kak Yuta ini Ngeselin Ini dia Kita cuma bisa beli hotdog yang enak, oke Iya Hotdog paling mahal Ups, aduh Kalian ini Yuta dan Mio Gak sengaja Aku beli Mau rotinya tiga ya Eh, duitmu tidak cukup Yuta Cukup kok Tukang cukup Ayo kita segera pergi Kita beli tiga Iya, satu lagi buat Kak Sakura Ngomong-ngomong Aku tadi gak liat Fluffy loh di rumah Eh, kenapa ke sini? Kita kan mau pulang Iya, tadi aku gak liat Fluffy di rumah Gimana ini? Fluffy Fluffy di mana? Fluffy hilang Jangan-jangan dia masuk ke dalam kloset Gak mungkin, bohong deh Eh, bau Jangan deket-deket deh Gimana ini? Jangan-jangan Di sini Dimana masuk cuci Wah, kukup aku Tidak ada Kak Yuta ini Jadi di mana dia? Kenapa dia menghilang? Juga tidak ada Aku percaya Pasti sudah dijagain Kak Cat Butler Yang benar Kak Cat Butler kan hari ini Katanya keluar kota Iya Pasti sudah dijagain Kak Takagi Gimana ini? Pasti kita bakalan Kena malah Kak Sakura Mio Enggak, kak Enggak Aku sudah tidak mau lagi Aku tidak bisa Nyerang nafas lagi Mio Tolong aku Enggak nih Kak Yuta Pasti sudah tuh Sama seseorang Kamu tahu Emangnya kamu bisa tahu Apapun yang ada di dunia ini Emang kamu punya berapa mata? Hah? Aku tahu Pasti sudah dijadikan sate Tidak Kita harus segera pergi Jangan-jangan Jadi sate di umar Aduh Tidak Eh Tunggu Dari kacing Sepertinya tahu Itu dia Fluffy Aduh Dari tadi kita Beribu-ribu Rupanya Fluffy Ya ampun Fluffy Kamu ini Kamu ngapain sih Dari tadi Bikin kami kaget saja Ini kan cat Ngapain kamu main cat Di toko Cat? Aku kira ini toko makanan Ah? Tunggu sebentar Coba lihat di samping Tersencatnya Tunggu seru ini Kucing-kucing Kenapa kalian bergantian Warna? Karena aku lagi pengen Coba-coba warnanya Fluffy Baiklah Coba lihat Itu toko cat Kucing Kenapa ada kata kucingnya? Mungkin toko cat Bukan toko cat Cat itu kucing Iya ya Jangan-jangan ada kucing di dalam Cat itu kucing Ya gak ada adanya Kak Takagi Kak Takagi Ini toko kucingnya Kalian sudah bisa baca Ini toko cat Aku sekarang sedang ingin Membeli cat biru Cuman aku juga ingin cat nih Soalnya udah mulai bosan Dengan warna biru Cocoknya beli yang mana ya? Udah belum bang Karena ini aku udah mau tutup Apa? Aku juga mau beli cat Udah mau tutup Mau beli cat Untuk apa? Adalah gunanya Rahasia Maaf ya Tapi ini cat dinding Iya kami mau cat dinding Semuanya ya Untuk apa dek? Iya aku sudah bilang Buat bantu cat papaku Punya rumah Kenapa gak papamu Aja yang beli dek? Aduh gimana ini Mio mau bilang apa ya? Gak tau Bilang aja Punya kata kagi Dititip Iya aku mau Titip buat kata kagi juga Tapi dia Sangatlah lambat sekali Kamu tau kan Kalau dia udah Dari tadi belanjanya Lama banget sekali Makanya aku juga mau bantu Yaudah yuk Mio Kita bisa lihat Ada cat hijau Aku mau beli satu kaleng Iya aku mau beli Semua kaleng cat kuning Hei dasar kamu ini Ini ada isinya Pasti yang paling bagus Adalah cat hijau Eh kalian ini Jangan diinjak ya Enggak kami cuma tes Catnya itu Udah kalian Iya ya Aku juga mau injak Injak Tidak Mio Ini catnya kering Gimana cara bisa kita pakai? Pasti karena sudah kena angin lama Tidak Ini hanya sebuah sampel Terus kalau bapaknya bilang Tidak boleh diinjak Karena Itu ada Milik aku Iya ya Ya pasti nanti sampelnya rusak Baiklah kalau gitu kita pergi Jangan Aku baru buka toko Dan ku cat dinding semuanya Jadi warna-warni kan Jadi itu adalah bekas aku cat Kalian jangan diinjak-injak Oh yaudah Kami main cat saja Tidak Jangan diinjak Itu buat ambil cat Itu buat ambil cat ya Gak pakai kaleng Ah keren juga Aku juga mau ambil cat pak Tidak Jangan diinjak Tidak Wah Mio Warna kita Langsung berubah Jadi hijau Kalian ini Ngeselin Kalian ini Kenapa malah masuk Kedalam kaleng catnya Yaudah kita mainnya Di luar saja Mio Supaya gak katawan Kalian jadi warna hijau Flavie Coba lihat kami jadi warna hijau Mio Mio Aku udah masuk ke dalam cat Warna merah Tapi gak berubah-ubah Baiklah Sekalang kita diam-diam Mandi dulu Kedalam toko Toko Yumart Apa yang harus kita lakukan Supaya gak ketahuan Aku mau hitung duit Dulu deh Baiklah Dia lagi hitung duit Yuk kita segera sembunyi Eh apa itu yang tadi Hijau-hijau lewat Kucing ya Eh itu jatuh juga Barangnya Pergi dong Jangan masuk kesini Hus hus Keluar Yes kita berhasil Cuma disini gak ada shower Gimana ini Kita cuci muka saja ya Mau ngapain nih Mandi ya Tidak Iya maksudnya iya Oke Mio kita sudah selesai Mari kita segera keluar Majuku masih hijau Tidak apa-apa Soalnya itu nanti pikirkan saja Eh Yuta dan Mio Kalian dari mana Tadi pas Mbak Mami Lagi hitung duit Kami numpang Numpang ini nih Mau Ini nih Mbak Kami tadi numpang cuci muka Apa kalian jadi hijau-hijau tadi itu kalian Kalian dari mana saja sih Eh kami hanya bermain challenge 24 jam warna hijau Hihihi kita gak ketahuan ya kan Mio Ok ok Ikut tandanganku Main warna ungu Tidak aku tidak mau warna ungu Kita masuk ke warna kuning yuk Tidak 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 Tapi kamu bilang kamu suka warna kuning Ngomong ngomong kak Takagi ngapain ya Mau beli cat Iya ya jangan-jangan dia mau membangun rumahnya lagi Ayo kita tanyain dia Pertama kita masuk dulu Wih Wah Mio keren banget Kita berubah jadi warna kuning Aduh sakit juga mataku Aduh aku gak bisa melihat semuanya kuning Oke ya Bang Udah mau tutup nih Oke order delivery aja Aku mau dua air Eh tetetet Gak bisa order delivery lagi Udah tutup Yaudah besok antarkan ya 12 cat biru Besok aku bayar ya Juga ya Eh ada ngapa sih kak Takagi beli cat biru sebanyak itu Aku cuma Gak boleh beritahu Dadah Besar kak Takagi jat banget Aduh aduh ketauan kuning Kalian dek Kenapa kalian culup ke catku Ayo kita pergi saja Baiklah Gimana kalau kita masuk ke cat biru Pasti langsung warna hijau Tidak aku gak suka warna biru Tidak Jadi warna hijau Keren kan Hah yang benar Kuning campur biru sama dengan Hijau Makanya kamu harus belajar juga dong Oh iya ya Tadi kita masuk ke dalam warna kuning Kemudian bercampuran dengan biru Jadi hijau Iya Aduh jangan masuk lagi Aku gak mau ini Udah keren Tapi ini hijau muda Bukan hijau tua Kalau gitu kita pake ini lah nih Oh jangan janggu Ini tiga-tiga Ini tiga-tiga Wih Splash Haha Tak kaging gocak sekali Langsung berada Acer peralatan Langsung jadi ungu Kali ini Mengganggu sekali Iya iya kami pergi deh Gimana kalau Fluffy kita ubah dari warna merah Pasti lucu Mio jangan Jangan Hei splash Ah Mio ini terlalu merah Kenapa Fluffy tidak berubah Kalian tidak dapat mengubahku Ijar banget Kak Yuta Kak Yuta kita jadi seperti cabai kan Iya Karena itu aku bakal marah seperti cabai Ah Kenapa aku marah seperti cabai Malah aku yang dikejar Aku tadi melihat ke atas lagi Tunggu dulu aku jadi punya ide Gimana kalau kita Naik ke atas tinggi-tinggi Dan kita cemplung Pasti seluruh kota Jadi banjir Cat Tidak Itu tidak akan pernah terjadi Baiklah mari kita coba ya Kita waktikan kalau itu bakal terjadi Tidak Jangan Tidak Kita jatuh Asik hari ini aku bakal Delivery Doar Hah Apa itu Astaga Ini sepertinya adalah Cat Astaga Bagaimana bisa Jangan-jangan Yuta dan Mio Lakukan sesuatu lagi Astaga Bagaimana bisa Semua seluruh kota Sakura Jadi banjir Dan pelangi Astaga Jangan-jangan ini Ulah Yuta Sepertinya toko cat Tadi sudah roboh Gara-gara si Yuta Loh gimana ini Waduh Mio Kita Kita kok tenggelam di cat Bagaimana ini Si rupanya bakalan marahin kita Ayo kita pergi Gimana ya Dimana bangunannya Aku gak bisa lihat lagi Hah Kak Yuta tahu Tadi seru sekali Jangan bicara Pasti bapak itu bakal marah Banget Klik-klik Klik-klik Bapak itu tidak sadar Aku harus ingat Kalau aku harus Antar cat Ke rumahnya abang tadi Ya ampun Dimana Tokoku Dimana dia Apakah gara-gara Dua bocah tadi Mio Mio Hati-hati Coba lihat Disini Ungu dan pinknya Ini cat ungu kan Ini cat pink Ya maksudnya Itu cat pink kan Yuk kita pergi Iya Catnya masih banyak Ternyata Mari kita segera terbang Ini tidak Ini bukan begitu Ini seru Mio coba lihat Mio untunglah Pas itu ditutup Bagian jalur Kesini Tidak Tidak Kita ngeresu Sepertinya bagian ini Catnya tidak mau Tidak mau Penuhi bagian itu Kenapa ya Catnya ngembak ya Iya gak tau Wah Untunglah Pak Pak Naoto selamat Ya kan Iya Kalau yang ini Gak bisa naik ke atas Karena disini menurun Iya Pak Naoto Pak Naoto Coba lihat ke samping Apa Apa mobil Kamu kok jadi warna ungu Terus ada sekarang ya Mari bapak lihat Bersama bersama dengan kami Tada Apa Hah Kalian Telah membuat kerusuhan Di kota lagi Ini karena si Ide si Mio Aku gak mau tanggung jawab Kalian telah membuat Kota Sakura Banjir Pelangi Iya Ayo naik mobil Batman Iya Supaya kita jadi Batman Apa Dimana mobilku Hihihi Kita berhasil Iya Kali ini kita ubah Warna mobilnya Jadi warna Warna Mio Wup Jadi warna Nila Nila Mio Jadi warna Nila Keren Iya Ah Warna ungu kok gak bisa Aduh Ada dinding lagi Astaga Sampai rusak mobilnya Kenapa ya ditutup Pip 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 Wah Mari kita coba lihat Dari atas Mio Semua Kota Sakura ini Ini warna ungu Itu warna pink Wih Apakah kamu bisa melihat aku Iya Ayo naik lebih kencang Mio Sepertinya internet terlalu tinggi Jadi kita tidak bisa Bisa melihat apa-apa Kita harus melihat semua warna Di kota Sakura Waa Kita berhasil kesini Mio kenapa keluar Aku keluar dari mobil Ini kan sudah waktunya Aku pulang Kenapa aku masih santai-santai Disini ya Oh Sanda aku pulang sekolah Eh maksudnya aku pulang ke rumah Aku juga mau pulang Kita sama-sama pulang dong Hihihi Hah Apa itu Astaga Kenapa tiba-tiba Kota Sakura menjadi pelangi Wah Sepertinya ini bukan ulah saya Ini Kenapa tiba-tiba begini Padahal aku gak ada apa-apa Aku cuma diem di amusement park aja Jangan-jangan aku yang nanti diprotes Wuh Panjang sekali Sampai ke ujung sana Ini apa ya Kenapa ada pelangi Ini banjir pelangi ya Aduh Apa ini lengket sekali Sepertinya ini adalah cat Aduh aku sepertinya harus mencari Rumahku Rumahku Kenapa semua pandanganku menjadi kuning Setelah jatuh ke cat kuning Eh Apa aku harus masuk lagi Hah Sekarang menjadi pink semua Aku harus pergi ke cermin Aduh aku lupa Kamarku gak ada cermin Eh Ya ampun Kenapa aku menjadi warna pink Hah Tidak ini tidak baik Ini pasti aku akan bakal ditertawakan Aku harus mengubah diriku lagi Sepertinya ini gara-gara Ini adalah cat ya Aduh aku baru tahu Kalau gitu aku bakalan mengubah diriku menjadi warna Orang saja Orang bagus buat aku Aku sangat suka warna orang Wih Ah Sepertinya aku benar-benar menjadi orang full nih Wih Tapi ini tetap tidak baik Pasti dunia kota sakura bakal menjadi warna warni Ya Sekarang menjadi warna kuning deh Mia Mia Kamu tidak lihat deh Tadi kakek burlar melewati Melewati sini ya kan Pergi ke sini Iya Dan dia tidak melihat kita Ya untunglah Mungkin karena Karena kita sama dengan warna cat Tidak tahu juga deh Eee Gimana supaya kita Bisa menghilangkan semua cat ini Iya catnya sudah mengering Aduh Ketahuan kita yang buat Pasti kita bakalan Diam Mia Itu adalah kakek burlar Kamu bersembunyi Kamu berubah menjadi warna kuning Supaya kak kita berkamuflase Sekarang kita hanya kelihatan seperti kuning saja ya kan Kakek burlar tidak akan tahu Yuk kita masuk ke dalam aja Supaya kakek burlar tidak tahu Ih iya Lambut kayaknya jadi oran Ih gimana ini Hah Apa itu yang tadi lewat Sepertinya aku harus mengecek satu-satu Mio Mio Jangan bergerak Jangan Jangan bicara Aku berusaha Apa itu Sepertinya itu cuma cat Yaudah deh aku pergi Aku Mio Apa Siapa yang bicara Rumput bicara Hah Kocok juga ya Aku Yuta Siapa Rumputnya kan cuma satu Bagaimana bisa Halo Aku adalah rumput Siapa itu rumput Aku adalah Ini ini Main panjat-panjat Monkey bar Siapa sih yang bicara Jangan-jangan monkey barnya Asli bisa bicara Halo Halo Hah Kok suaranya berubah Pusing-pusing deh Haha Kocok juga ya Bohongi si kakek burlar ya kan Iya Ah Ngantuk banget Tapi rasanya mau tidur Tapi kenapa ya Rasanya kayak Gak ngantuk Gara-gara lengket banget Ada bau aneh nih Sniff-sniff Baunya seperti bau cat Aku tidak ada cat Dindingku kok Hah Apa Ini apa warna biru Apa warna biru ini Jangan-jangan Tung sebentar Coba aku lihat di cermin Apa Kenapa aku jadi warna biru Bajuku jadi warna biru Tidak Tolongin aku Eh Eh Waduh Di luar juga warna biru Apa yang terjadi Jangan-jangan Ini adalah banjir Banjir apa yang warna biru Tidak ada banjir yang warna biru Hmm Emangnya ada warna selain ini ya Hah Ada Ada warna nila Ungu Orang kuning Dan Hah Kuning hijau Orang merah Dan ada Bahkan ada dinding pembatasnya Hmm Jangan-jangan Yang buat ini adalah Yuta dan Mio Setauku sih Ada yang Jual toko cat disini Ada jual cat Tapi tidak ada Dimana dia Fluffy Kamu dimana Setauku kalian disini Lagi bermain-main cat kan Mewaku disini Ya ampun Fluffy Kamu malah tenggelam ke dalam cat Kamu tidak boleh main cat lagi ya Jangan-jangan ini ulahmu Karena kemarin kamu bikin banjir tisu Kamu tidak boleh gitu ya Fluffy Bang Apakah kalian Apakah kamu melihat Dua bocah Yang bernama Yuta Mio Mereka Biasanya sering pakai warna kuning Dan hijau Oh itu Dua bocah itu ya Aku tahu Dia telah membuat rusuh Kamu tahu kan Kalau dia itu ngeselin banget Sudah bikin tokoku hancur Hah Tidak bisa dimaafkan deh Kalau aku ketemu dia Hah Yuta dan Mio Berarti yang bikin banjir cat Ini adalah Yuta dan Mio Yuta dan Mio Eh Ada Takagi tuh Takagi kamu ngapain disana Aku tidak tahu lagi Aku mau tinggal dimana Rumahku penuh dengan cat Tidak Inilah Yuta dan Mio Kalau gitu Kita pergi ke kota lavender Semoga banjir catnya Tidak sampai kota lavender Iya Mio Kamu tahu Jangan tarik-tarik Kamu jangan ribut-ribut ya Setauku Kalau aku pernah Meletakkan rekaman Sebuah rekaman Perekam suara Di Di baju Kak Takagi Yang sekarang Kak Takagi lagi pakai Apa itu? Jadi kita bisa mendengar Percakapan Kak Takagi Dan Kak Sakura Dari jauh Mari kita mendengar ya Yuk Ini dia alatnya Mio Mari kita dengar ya Jangan ribut Jadi Sakura Kita pergi saja ya Sebelum pesawatnya pergi Ini setauku hari ini Pesawat ke kota lavender Bahkan segera sampai Iya Tapi aku tidak bisa Meninggarkan rumahku Takagi Astaga Kita mau tinggal Mio Iya Gimana Kamu ke kota lavender Soal siapa itu? Kok ada suara yutar Mio ya? Diam Aduh aku gak tau juga nih Sepertinya mereka ada di sekitar kita Bip Sepertinya sudah mati tuh alatnya Kita harus segera pergi Iya Saker butler Sudah lopet Iya Kita harus pergi Sebelum Sebelum kita ditinggalkan Dan ditinggalkan di kota Sakura Jadi ya Kupupupup Sembunyi Sakura itu di belakangmu Sakura itu 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 di belakangmu Apa di belakangku ya? Aku tidak bisa bilang sesuatu Bukan Bukan Coba lihat itu Hah Yuta dan Mio Ketangkep Asah kalian Jatuh Sudah kita biarkan saja Aku punya ide bagus Kalau begini Pasti mereka bakalan Bakalan datang ke sini ya Apa itu idenya? Yaudah Ayo kita segera Bakal menyiapkan semua makanannya Dan akan pergi ke kota lavender Lalu belakang Tidak mau Aku tidak mau ditinggalkan Mio Siapa yang ngomong kita? Kita segera pergi Apalagi ada makanan katanya Iya kan menjaga Mio dan Mio itu Si Cat Butler Aku juga mau makanan Ketangkep juga kalian Aduh Gimana ini? Maafkan kami Tidak Ketangkep juga kalian Aduh Maafkan kami Nah sekarang kalian mau makan nugget camilan itu kan Aduh Maafkan kami Tidak Kalian tidak bisa Aku bakalan tangkep kalian Jadi kami mau dapain Cepat mandi Hukumannya adalah Kalian tidak bakalan diberikan uang jajan lagi Kak Sakura tidak bakalan memberikan kalian uang jajan lagi Sampai kalian bakalan bersihkan semua cat ini Dan kalian tobat Oke Iya Gimana ini Mio? Tidak maafkan kami Nah sempat sekarang kalian pergi mandi dan bersihkan semua kamar Kak Sakura dan ruangan Kak Sakura dan semua kota Sakura Cepat mandi Cepat mandi Ya Mio gara-gara kita Kita jadi harus membersihkan semua cat ini Aku mau ngepel tapi males Gaitan aja ya Tidak aku tidak mau juga Kita harus mengelilingi satu kota Sakura ini Kalian Gak boleh Kalian harus bersihkan rumah Kak Sakura dulu Ah yaudah deh Terutama kamar Kak Sakura Oke teman-teman Sampai disini deh videonya Jangan lupa subscribe Dadah Gimana sih cara bersihkannya? Mau dibuang kemana semua cat ini? Kaita aja Oke teman-teman Dadah Dadah